Arief Pangestu berhasil lolos ke Olimpia de Paris 2024 setelah menembus semifinal kejuaraan dunia 2023. Arief sukses menembus babak semifinal kejuaraan dunia 2023. Salah satunya dengan mengalahkan Kim Woo Jin yang merupakan juara dunia di edisi sebelumnya. Sayangnya langkah Arief di kejuaraan dunia terhenti di babak semifinal. Arief kalah dalam duel lawan Eric Peters dari Kanada. Arief kalah di dua set awal namun sempat menyamakan kedudukan lewat kemenangan di set ketiga dan keempat. Sayangnya pada set kelima, akurasi Arief menurun dan kalah 24-29. Dalam perbutan medali perunggu, Arief juga harus mengakui keunggulan Marcus de Almeida dari Brazil. Arief sempat menang di set pertama dan imbang di set kedua. Namun di set ketiga dan keempat, Arief menelan kekalahan di tangan de Almeida. Upaya Arief untuk memaksakan pertandingan berlanjut ke babak penentuan gagal. Di set kelima, skor imbang 29-29 sehingga de Almeida berhak keluar sebagai pemenang. Walaupun tidak mampu merebut medali kejuaraan dunia 2023, Arief Pangestu sudah dipastikan lolos ke Olimpia de Paris 2024. Keberhasilan Arief lolos ke Olimpia de 2024 membuat Indonesia bisa menaruh harapan pada pemanah 20 tahun itu untuk mencetak prestasi. Penampilan Arief di sepanjang kejuaraan dunia terbilang memuaskan. Walaupun baru berusia 20 tahun, Arief juga sudah punya jam terbang cukup tinggi mengingat ia sudah beberapa kali membela Indonesia di ajang multi-event, termasuk di Olimpia de Tokyo 2020 di 2021. Sumber, Twitter dan CNN Indonesia Editor, Deddy Swada